Kalau jualanku mirip sama toko sebelah, aman nggak ya? Semua jualan pasti punya saingan. Dari banyaknya bisnis yang ada, bisnis passion jadi salah satu yang persaingannya ketat banget. Pertumbuhannya juga cepat, dan membuat banyak yang ingin punya bisnis fashion. Bisnis fashion nggak akan mati karena peminatnya yang tinggi. Banyak juga yang ingin berkarir di bisnis ini karena identik dengan kemewahan. Dan acara besar dunia seperti Paris Fashion Week, New York Fashion Week, kita yem bikin kasta bisnis ini semakin di atas angin. Walau nggak semua produk fashion masuk pasar global, kata-kata yang penting laku udah cukup bikin aman pas masuk bisnis ini. Tapi ada satu yang jadi PR, jualan kita terancam krisis identitas. Desain mirip A, jualan kayak B, warna kayak C. Ini akan teratasi kalau kita ngerti analisis kompetitor. Nah, cara yang pertama yaitu tentuin dulu kompetitornya. Kompetitor juga dibagi dua, ada yang langsung, ada juga yang nggak langsung. Yang langsung yaitu yang bisnisnya langsung bersinggungan dengan bisnis kamu. Dari produk atau layanan, dan juga target pasarnya. Contohnya Indomaret dan Alfamart. Yang tidak langsung yaitu kompetitor yang punya bisnisnya banyak, tapi salah satu produknya mirip produk kita. Contohnya, TKI dan Traveloca. Cara analisinya yang kedua, tentuin dulu apa yang mau dianalisis. Bisa cari tahu apa kekurangan kamu, dan apa dampaknya ke bisnis kamu. Pakai sudut pandang customer, biar kamu tahu apa yang customer mau. Dan hasilnya bisa dipakai untuk perbaikan layanan kamu. Cara yang ketiga, lakukan metode analisi kompetitor yang mendalam. Seperti melakukan pemetaan, breakdown keseluruhan fitur, dan alur dari kompetitor. Cara yang terakhir, apalagi kalau bukan menyusun langkah-langkahnya. Setelah dapat informasi dari analisis yang kamu lakuin, kamu bisa susun langkah dan strateginya, lalu pelajari lagi apakah tindakan yang kamu ambil sudah tepat atau belum. Ya mungkin segitu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, bisa tulis di kolom komentar. Like kalau suka videonya, share, subscribe, dan nyalain notifikasinya biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!